Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Enigma CPNS Solusi CPNS Kali ini Enigma CPNS akan membahas FR bocoran soal SKD Kedinasan tahun 2021 Hari kedua Wajib tonton Supaya lulus Ini adalah FR dari beberapa peserta yang sudah Ujian untuk TWK Pusing di Bahasa Indonesia nya gue Bener aku gak dapet pasal TWK nya gue dapet Yang susah pake nalar Jadi harus dibaca soalnya Kalo aku tadi TWK banyak sejarah Indonesia sama bahasa Indonesia Iya Pengecohnya agak sulit tahun ini menurut gue Intinya Kalo aku jangan berpatokan sama satu Pelajari semua karena setiap orang berbeda Ini biasanya Pengecohnya tuh dari bahasa yang berbelit-belit Dan Opsi PG Yang mirip-mirip Itu yang membuat seseorang Berpikirnya Jadi Membuat seseorang Ingin membacanya berulang-ulang Disitulah Pengecohnya ya Kalo aku lebih gampang Tau ini Cuman itu Menguras waktu Iya Gampang tapi Menguras waktu Soal tadi Soal TWK tadi Gak terlalu banyak bahas Masalah undang-undang Jadi buat yang susah Atau gak hafal undang-undang Aman guys Ini sesuai dengan Apa yang tadi aku dapet ya Gak tau Kalo beda atau enggak Soal cerita semua Bang keluar TWK sama TKP Soal cerita semua Jadi TWK dan TKP tuh Kalo bentuknya soal cerita Pasti lumayan panjang Masalah kehidupan sehari-hari TWKnya sulit Terus waktunya Mepet Banyak yang dapet soal penalaran Di TWK Jarang ada yang dapet pasal Iya soalnya soal nalar Kayak penerapan dan lain-lain Pasal malah gak ada Ini kebanyakan pada ngomong gini Ini yang bikin emosi Belajarnya apa Belajarnya lain Yang nongol di CAT lain Sing sabar Udah hafalin ini itu Eh yang keluar penalaran Yang kita gak biasa analisisnya Wah TWK gak ngotak Soal ceritanya panjang-panjang Capek baca Awal soal penalaran sih Tadi aku Gak dapet soal pasal sih Cuma banyak sejarah kemerdekaan Sama gue baca sekilas Tapi gak paham-paham Ya terkadang kita membaca soal sekilas Tapi kita jadi Gak tau Apa yang diinginkan oleh pertanyaan tersebut Soalnya si bahasanya tuh Bahasa tingkat tinggi Yang berbelit-belit Jadi pasal-pasal Untuk hari kedua ini Gak banyak yang muncul Cuman kalau sejarah kemerdekaan Muncul nih Kebanyakan orang di TWK Fokus soal integritas dan lainnya Padahal soal bahasa Indonesia Sangat membingungkan Dibikin muter-muter Nah ini bahasanya nih Bahasanya muter-muter memang Soal-soal SKD tuh bahasanya Dibuat dengan banyak pengecoh Kalimat utama Ditanya Kalimat efektif Kesimpulan Kalimat kesimpulan Kesimpulan dari sebuah Paragraf biasanya Kesimpulan dari sebuah ide Pokok paragraf Ini kayak dikerjain Menti ya Pokoknya TWK Full nalar Ngerasa percuma Belajar sana sini Yang keluar Kaga ada satu pun Gue emang yakin Orang setelah apapun Gak belajar maksudnya Asal nalarnya kuat Bisa jawab tuh Soal TWK Mungkin soal TWK ini Sifatnya bukan Hafalan ya Tetapi Kepada Analisis Dan kejelian Seseorang Dalam membaca Soal Nantinya sih Ya Soal-soal High order thinking Sifatnya Emang kayak gini sih Jadi harus bisa Menganalisis Soal Dan butuh kejelian Untung aja Lolos TWK gue Walaupun mepet PG Dah lah Semua gue kerjain Pake nalar Masalahnya gak tau Nalar gue bener Apa enggak Paling males ya Kalau misal Gini Udah hafal UD45 Sampai peralihan Dan amandemennya Udah di otak Eh yang ditanya Penyebab pasal 16 DPA Itu dihapus Asli kayak gimana Gitu Sama soal Bahasa Indonesia Yang panjang Langsung baca soalnya Saja Makanya Baca pertanyaan dulu Baru soal Kalau mas Kalau misal Soal cerita Ya emang Emang triknya Seperti itu ya Baca pertanyaan Tanya dulu Kemudian Cari jawabannya Dari Soal Ini kayak kita Mau belanja ke pasar Nih Kita catat dulu Apa yang mau Dibelanjain Nanti kan Kalau udah di pasar Kita bisa Langsung Ketempat Tempat-tempat Yang Ada barang tersebut Begitu juga dengan Soal-soal CPNS Kita Cari dulu Pertanyaannya Kemudian Cari jawabannya Di Soal cerita Oke Gue Sakit hati Yang gue Hafalin Gak keluar Kami Cinta BKN Oke Untuk Tiu Yang perperan Kagak ngerti Gue sama Yang perbandingan Kayak Senok Titik 2 Titik Titik Jadi yang Perperan ini Maksudnya Pecahan Biasanya Pecahan Ditambah Dikali Dibagi Kayak gitulah Pecahan tersebut Biasanya Dibuat Dalam bentuk Desimal Atau Bisa juga Dalam bentuk Pecahan Pecahan Campuran Dan lain-lain Kemudian Kayak Senok Titik 2 Titik Titik Ini Adalah Kemampuan Verbal Analogi Tiu Banyak Pecahan Kalau Tiu Banyak Pola Gambar Sama Hitungan Lumayan Pola Gambar Ini Figural Figural Banyak Keluar Hitungan Biasanya Pecahan Kebanyakan Gambar Cuma Diacak Soalnya Jadi Si gambar Ini Tidak Berderet 1 2 3 4 5 Tidak Berderet Soal 3 1 3 2 3 3 3 4 5 5 Tapi Dia Si Banyak Gambar Figural Disebar Jadi Soal Di Tiu Ada Yang Susah Ada Yang Mudah Ada Yang Mudah Bisa Yang Di Awal Awal Disimpannya Susah Buat Mental Kita Down Padahal Setelah Setelahnya Ada Soal Yang Mudah Jadi Kalau Ada Soal Yang Susah Lewat Dulu Kemudian Soal Yang Mudah Menurut Kita Cuma Diacak Soalnya Sama Benda Paket Cuma Intinya Sama Kayak Di UTBK Aku Udah Test Tadi Menurutku Tiu Agak Mudah Namun Ya Ada Beberapa Soal Sulit Agak Sulit Menurutku Intinya Sering Ikut Tryout Aja Antara Kelihatan Aja Kelemahannya Dimana Saya Kelemahannya Di TWK Soalnya Ya Jadi Salah Satu Fungsi Tryout Itu Supaya Kita Tahu Yang Lemahnya Dimana Kan Ada Orang Yang Lemahnya Di Tiu Ada Yang Lemahnya Di TWK Ada Yang Lemahnya TKP Itu Tergantung Dari Hobi Masing-masing Yang Hobi Matematik Mungkin Lemahnya Di TWK Yang Hobi TWK Mungkin Lemahnya Di Matematik Tiu Alhamdulillah Gampang Soal-soalnya Kalau Belajar Pasti Gampang Serius Tiu Enaknya Jawabannya Pasti Kalau TWK TKP Soal Yang Susah Agak Rancu Kalau Tidak Ada Kunci Jawaban Jadi Tiu Enaknya Jawabannya Pasti Karena Tiu Matematik Kalau Matematik Jawabannya Pasti 1 Tambah 1 2 2 Tambah 24 Pecahan Pecahan Jawabannya Pasti Kalau TWK Dan TKP Biasanya Ada Opsi Yang Mirip Mirip Kita Jadi Ragu Dengan Opsi Opsi Tersebut Biasanya Antara ABCDE B dan D itu Biasanya Mirip Jadi Diantara Dua Jawaban Itu Ada Yang Mirip Jadi Kita Bingung Baca Baca Lagi Tapi Kalau Baca Berulang Berulang Waktunya Habis Disitulah Kita Harus Bisa Menganalisis Dengan Cepat Dan Mengambil Keputusan Yang Tepat Tiu Banyak Deret Juga Perbandingan Deret Ada Perbandingan Ada Perbandingan Ini Biasanya Perbandingan Usia Perbandingan Senilai Perbandingan Terbalik Di SKD Tahun Lalu Juga Banyak Perbandingan Kayak Gini Sudah Dibahas Di FR Yang Tahun Lalu Yang Umur Semacam Itu Menurut Gue Tiu Mudah Tiu Doang Yang Gak Percuma Kalau Belajar Jadi Kalau Kita Benar Benar Belajar Di Tiu Kita Benar Benar Menguasai Tiu Kebakalan Percuma Beda Dengan Kita Belajar Habis-habisan TWK Tapi Nanti Soal Yang Keluar Sesuai Dengan Ekspektasi Malah Pada Banyaknya Gak Keluar Kayak Hafalan Naunang Kayak Hafalan Betri Petri Petri Jadi TWK Itu Susah Diprediksi Cuman Kalau Tiu Itu Bisa Diprediksi Kayak Figural Pecahan Silogisme Jadi Jadi Gak Percuma Kalau Belajar Ditiu Maksudnya Mudahlah Yakin Semua Orang Bisa Ngerjain Untuk TKP TKP Serius Soalnya Itu Nanggung Jadi Kita Disuruh Baca Semua Makan Banyak Waktu TKP Biasanya TKP Itu Jebakannya Di Pilihan Gandanya Pilihan Gandanya Menjebak Jadi Kita Gak Bisa Memilih Langsung Pilihan Gandanya Tanpa Membaca Soalnya Dulu Jadi Kita Harus Membaca Soalnya Pas Kita Sudah Sepaham Soalnya Baru Kita Bisa Memilih Jawabannya Pokoknya Di TKP Banyak Pengecohnya Hati-hati TKP Lumayan Gampang Kalau TKP Soalnya Panjang-panjang Terus Gue Males Baca Jadi Asal-asal Aja Namanya TKP Pasti Ngabisin Waktu Buat Baca Biasa Aja Gak Panjang Tapi Opsinya Menjebak Jadi TKP Itu Opsinya Menjebak Mirip-mirip Pokoknya Kalau kita Gak Baca Soalnya Gak Memah Soalnya Si PG-nya Penuh Jebakannya Si Pilihan Gananya Penuh Jebakan TKP Oke Ini Live Score Live Score Dari Poltec Poltec Coba Kalian Lihat Ini TKP 184 TIO 145 TWK 125 Lagi-lagi TWK Yang Paling Kecil Nilainya Berarti TWK Masih Yang Paling Sulit Diantara Ketiga Ketiga Kategori TWK TKP TWK Masih Yang Paling Sulit Karena TWK Selalu Yang Paling Kecil Diantara Keduanya Makanya Orang-orang Mulai Memprioritaskan TKP Karena TKP Passing Gradenya Di 156 Kemudian Ketiu Tiu Juga Passing Gradenya 80 Jadi Kebanyakan Orang Ngegas Di Tiu Jadi Sepertinya Orang-orang Lebih Mengorbankan TWK Karena TWK Passing Gradenya 65 Jadi TWK Biasanya Lebih Kecil Atau Mungkin TWK Lebih Susah Karena Tadi Opsinya Yang Mirip-mirip Opsi PG Kemudian Bahasanya Yang Tingkat Tinggi Jadi Berbelit-belit Banyak Pengecoh Ini 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 Voltek Kipol Tekim Nilainya Gede-gede Di atas 400 Kalau Pengen aman Harus Dapat Nilai 450 Ke atas Nilai 400 Aja Kayaknya Masih Kurang aman Nilai-nilainya Ada 7 Orang Yang Di atas 400 Tapi Lagi-lagi TWK Menjadi Momok Yang Menakutkan Soalnya Jawabannya Hasilnya Mepet-mepet Dengan Passing grade Bahkan Ini Ada Yang Benar-benar Mepet Passing grade 65 Poltekim Poltekim Bagus-bagus Nilainya Banyak Yang Di atas 400 Tapi Lagi-lagi TWK Yang Ceblok Mungkin Karena Passing grade Nya Juga 65 Jadi Orang-orang Lebih Mengorbankan TWK Daripada TU dan TKP Karena TU dan TKP Passing grade Lebih Gede Oke Ini dari BKN Official Ada kiriman Dari petugas Yang berjaga Di ruang Tes Diktin 2021 Yuk kita Tetap Patuhi Prokes Selama Mengetuk Tes Diktin 2021 Gunakan Masker Dengan Benar Dan Jangan Diturunkan Selama Mengerjakan Soal Pengap Selama Lebih Kurang Tiga Jam Itu Tak Sebanding Dengan Resiko Yang Akan Dihadapi Ya Udah Kita Mikir Pengap Pula Jadi Mungkin Ada Peserta Yang Menurun Nurunkan Masker Satu Jian Tapi Itu Tidak Sebanding Dengan Resiko Yang Akan Dihadapi Seperti Virus Corona Tips Dan Trick TWK Menjadi Bagian Yang Paling Susah Untuk Mencari Jawaban Yang Paling Tepat Karena Opsinya Mirip Mirip Juga Bahasanya Yang Tingkat Tinggi Banyak Pengecoh TK Bersifat Penalaran Bukan Hapalan Butuh Kejadian Tinggi Dalam Membaca Soal Apabila Soalnya Panjang Panjang Baca Dulu Pertanyaannya Kemudian Baca Soalnya Baca Dulu Pertanyaannya Pertanyaan Itu Yang Dekat Pilihan Gandanya Baca Dulu Baca Soalnya Yang Banyak Tapi Ketika Membaca Kita Fokusnya Mencari Jawaban Dari Pertanyaannya Untuk Tio Jika Sudah Menguasai Matematika Dasar Maka Tio Akan Menjadi Mudah Karena Jawabannya Lebih Pasti Daripada TWK Dan Tio Makanya Orang Orang Yang Udah Yang Nilainya Tinggi Tinggi Tio Rata Ngegas Di Tio Jadi Mereka Mendulang Poin Yang Tinggi Tinggi Di Tio Untuk Menutupi Kekurangan Di TWK Dan TKP Untuk TKP Hati-hati Dengan Opsi Pilihan Yang Mirip Jangan Belajar Jauh-jauh Dari FR Yang Telah Beredar Simak Terus FR Yang Diberikan Anime Jangan Lupa Subscribe Agar Kamu Tidak Ketinggalan Info Jadi Fungsi Dari FR Ini Supaya Kita Tidak Belajarnya Meluas Soalnya Kan Tadi Ada Yang Sudah Nga Faud Amandemen Tapi Nggak Keluar Kan Rugi Semoga Kalian Lulus SKD Dan Diterima Di Sekolah Kedinasan Amin Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Kalau Mau Menyumbang FR Silahkan DM Di Instagram Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh